Terima kasih. Terima kasih. Tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Terima kasih. Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya dihadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan dihadapan orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ada istilah dalam masyarakat Simalungun yang sering kita dengar. Sigma Tuhan. Kalau dibahas Indonesia kan, menolong orang yang berdiri dan menendang orang yang terjatuh. Sebenarnya orang yang demikian tidak mempunyai belas kasihan Atau tidak mempunyai perasaan bagi sesamanya Orang yang menindas orang yang lemah Menindas orang yang tidak berdaya Seseorang yang jatuh ditendang lagi Sama halnya dengan orang yang sudah jatuh ditimpa tangga lagi Bukan hanya pada saat sekarang hal itu terjadi Tapi saat buku Amsal ini dituliskan Zaman Israel kuno Sudah terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh penguasa terhadap orang yang lemah Hak-hak mereka dirampas dan dengan cara mempergunakan instrumen sosial politik Yaitu hukum dan pengadilan sebagai alat untuk membenarkan mereka Orang yang berkuasa pada saat itu juga tega mengorbankan kemakmuran Orang banyak terlebih orang lemah demi kepentingan diri sendiri Maka semua umat banyak yang menderita Banyak yang kesusahan Banyak yang tidak mendapatkan keadilan Apalagi orang lemah, orang yang miskin Salah satu contoh Misalnya seorang yang lemah atau orang yang miskin Menuntut keadilan di meja hukum Pasti menghadapi jalan buntu Karena semua fungsi sudah berjalan terbalik Yaitu Membela atau melindungi kepentingan para penguasa Bukan lagi membela kebenaran Orang yang cakap hukum Misalnya Pengacara Berjuang mati-matian Bukan membela orang yang benar Tapi membela orang yang memiliki uang atau yang beruang Maka kotbah kita ini Sebenarnya suatu kritik yang santun kepada para penguasa pada saat itu Apabila mereka melakukan, terus melakukan hal tersebut Maka Allah sendiri yang menegur dan mengambil nyawa orang yang merempasi mereka Menempatkan Tuhan sebagai Allah Menjadi pembela bagi orang miskin dan orang lemah Pada saat ini penerapan new normal Pasti akan kita jalani New normal artinya Kenormalan yang baru Cara hidup yang baru Cara bersalaman yang baru Selalu cuci tangan Social distancing Dan sebagainya Dalam hal ini ada satu istilah Yaitu siapa yang kuat Dia akan hidup Berarti Siapa yang tidak kuat Pasti akan mati New normal ini bagaimana kita menyikapi Bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi Dengan kehidupan yang baru Yang akan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan kita Jadi Apa yang harus kita lakukan Kita harus waspada Kita harus khawatir hati Kita harus bijaksana Menjalani kehidupan kita Jika kita gegabah Jika kita semau gue Pasti mudah-mudahan Jangan terinfeksi COVID-19 Berarti kita harus berhikmat Menjalani kehidupan ini Sama halnya kehidupan kita sekarang Digambarkan ketika kita berkunjung Ke Taman Separi Mana tahu saudara-saudara Belum pernah berkunjung Ke Taman Separi Kalau ingin tahu bisa dilihat di Google Saya juga pernah berkunjung ke Taman Separi Sekitar tahun 2000an Nah Kalau kita berkunjung ke Taman Separi Bukan kita yang menonton Binatang tersebut Tapi kitalah yang ditonton Oleh Hewan tersebut Kenapa? Karena kita sendiri masuk ke dalam kebun binatang itu Dengan Melalui mobil Naik di atas mobil Kalau kita tidak hati-hati Kalau kita semau gue Kalau kita bebas melakukan semau kita Pasti bisa saja Binatang itu datang Menerkam Dan menghabisi kita Dengan demikian Seharusnya Hidup kita harus penuh dengan kehati-hatian Harus penuh dengan kewaspadaan Karena menyangkut Nyawa Kita masing-masing Kotbah kita ini Amsal ini Berisi ajaran tentang hikmat Tuhan Hikmat Tuhan Mengajarkan kita Bagaimana hidup Dalam kebenaran Dan kekudusan Supaya hidup kita Jauh dari kesesatan Jauh dari kehancuran Jauh dari kecurangan Jauh dari Yang tidak benar Di hadapan Tuhan Namun sebaliknya Semakin hidup Diberkati oleh Tuhan Hikmat Tuhan Sangat kita butuhkan Pada saat ini Supaya kita berhikmat Menjalani kehidupan ini Menghadapi cobaan hidup Menghadapi tantangan Yang harus kita lalui Maka Andalkanlah Hikmat dari Allah Karena hikmat dari Allah Berfokus Dan berpihak pada kebenaran Dan kekudusan Hikmat Allah Berpihak kepada mereka Yang menderita Karena Tuhan Allah Berpihak kepada Orang yang lemah Orang yang miskin Atau orang yang menderita Maka dikatakan disini Janganlah merampasi Orang lemah Karena ia lemah Dan jangan menginjak-injak Orang yang berkesusahan Di pintu gerbang Sebab Tuhan Membela perkara mereka Dan mengambil nyawa Yang merampasi Mereka Hikmat dunia Hikmat dari dunia ini Cenderung untuk Menghancurkan Menghisap Memecah belah Dan Mencari Kepentingan diri sendiri Dan dengan demikian Yang kedua Dikatakan disini Bermain air Basah Bermain api Hangus Terbakar Berarti Setiap pekerjaan Yang kita lakukan Atau setiap Perbuatan kita Mempunyai Epek Atau akibat Dalam kehidupan kita ini Ayat 24 Dikatakan Jangan berteman Dengan orang yang gusar Maka kamu Akan lekas gusar Mungkin bisa menjadi Tabiatmu sendiri Jadi Pengaruh lingkungan Termasuk Pergaulan sosial Dapat membentuk Kepribadian kita Jadi Yang paling benar adalah Pengaruh lingkungan Itu sangat besar Untuk membentuk Kepribadian kita Jadi yang seharusnya Jika anda ingin Sehat Hiduplah Dalam lingkungan Yang sehat Jika anda ingin Berhasil Dan sukses Bergaulah Dengan orang-orang Yang hidupnya teratur Orang yang rajin Orang yang bekerja Keras Dan yang paling utama Adalah Hiduplah Erat Dengan Tuhan Bergaulah Erat Dengan Tuhan Karena Allah sumber hikmat Pasti akan Memberkati Orang yang bergaul Erat Dengannya Yang ketiga Lakukanlah Yang terbaik Serahkanlah Kepada Tuhan Untuk Mengakhirinya Atau sering Kita katakan Berusaha Dan berdoalah Ora Et labora Pada satu Sisi kita Diajak Untuk Bekerja keras Supaya Jangan Bergantung Kepada orang lain Namun Dalam bekerja Keras Kita Senantiasa Tetap Mengandalkan Tuhan Supaya Kita Kerja Keras Kita Tidak Sia-sia Seperti yang Dikatakan Amsal 10 Et 22 Berkat Tuhan Yang menjadikan Kaya Susah payah Tidak Akan Menambahinya Atau Bekerja Keraslah Berkat Tuhan Yang menjadikan Kita Kaya Bukan Dengan Menggeser Geser Tanah Yang dikatakan Disini Dalam Ayat 29 Bukan Dengan Memindahkan Batas Tanah Yang lama Yang telah Ditetapkan Oleh nenek Moyang Kita Bukan Menggeser Perbatasan Tanah Kita Satu Minggu Satu Jengkal Satu Minggu Satu Jengkal Mungkin Sampai Satu Tahun Tambah Satu Meter Bukan Dengan Cara Demikian Maka Setiap Perbuatan Kita Ada Akibatnya Yang Keempat Pandemi COVID-19 Pasti Masih Ada Walaupun Disana Sini Sudah Membuka Usaha Masing-masing Tapi Bukannya Hal Ini Sudah Pandemi COVID-19 Sudah Sudah Berakhir Belum Sebelum Vaksinnya Ditemukan Pandemi COVID-19 Ini Hampir Semua Menghantam Segi Kehidupan Kita Tetapi Percayalah Dengan Bekerja Keras Dengan Berdoa Dengan Berserah Kepada Tuhan Kita Yakin Hidup Kita Pasti Diberkati Tuhan Ada Satu Kata Yang Luar Biasa Pada Ayat 29 Dikatakan Pernahkah Engkau Melihat Orang Yang Cakep Dalam Pekerjaannya Atau Begitu Terhormatnya Orang Yang Cakep Dalam Pekerjaannya Dia Berdiri Di Hadapan Raja-Raja Kita Pernah Melihat Di Televisi Atau Di Surat Kabar Di Undang Oleh Presiden Untuk Makan Malam Kenapa Karena Mereka Menjuarai Bidang Olahraga Internasional Pelajar Yang Menjuarai Bidang Sains Mereka Berprestasi Karena Mereka Melakukan Tugas Masing-masing Dengan Penuh Integritas Tanpa Integritas Tidak Akan Membuahkan Hasil Yang Maksimal Tuhan Memberikan Talenta Masing-masing Kepada Kita Walaupun Berbeda-beda Tapi Mari Kita Pergunakan Secara Berhikmat Kepada Tuhan Begitulah Terhormatnya Orang Yang Cakap Dalam Pekerjaannya Ini Sangat Manusiawi Anda Dihormati Jika Anda Memang Benar-benar Terhormat Karena Itu Berjuanglah Semaksimal Mungkin Agar Kita Menjadi Berarti Berguna Terhormat Agar Melalui Kehidupan Kita Nama Tuhan Semakin Dipermuliakan Amen Kita Bersatu Dalam Doa Sungguh Luar Biasa Firman Tuhan Yang Telah Menyapa Kami Pada Malam Hari Ini Kami Percaya Tuhan Akan Memberikan Hikmat Yang Luar Biasa Kepada Seluruh Jemaat Agar Benar-benar Beroleh Hikmat Dari Tuhan Agar Mampu Menjalani Kehidupan Ini Dengan Penuh Hikmat Dari Tuhan Agar Kami Bisa Menjadi Berkat Bagi Berguna Dalam Kehidupan Kami Dan Juga Bisa Memuliakan Nama Tuhan Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amen Mandoning Kita Memuji Tuhan Kumbani Haleluya Nomor 240 Ayat Sada Pakuni Ayat 2 Irik Mangondoskon Galangan Hondoskon Bani Jesus Haganupan Dirikkon Ia Tuhan Bani Jesus Haganupan Dirikkon Ia Doka Sang Haganupan Sada Gapai Golubo Haganupan 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 Kuondos konbani, Jesus, agak nupang golukun. Ku tadik kon galuk dosa, ku iut kon Tuhan. Kuondos konbani, kuondos konbani. Bani, Jesus, sepaluan, kuondos konbani. Kuondos konbani, 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 kuondos konbani. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati